Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut bersinergi dengan pemerintah kota Batam guna bersama mendatangkan investor untuk membangun Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan gencar mengait mempromosikan beberapa sektor unggulan di setiap daerah termasuk melalui Sot Kalimantan Investment Forum atau Forum Investasi Kalimantan Selatan 2019 diselenggarakan di salah satu hotel berbintang di Jalan Pelita Batam ke Pulauan Riau belum lama tadi. Event ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Haji Abdul Haris, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalsel Insinyur Naparin dan Direktur Fasilitasi Promosi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Indra Darmawan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris menyatakan, melalui Forum Investasi ini, sektor investasi yang menjanjikan di daerah berjuluk Kota Seribu Sungai Provinsi Kalimantan Selatan ini mulai pertanian, pariwisata, pertambangan, dan industri siap untuk diinvestasikan. Kondisinya yang sangat strategis di dua algi dan bebas dari gempa atau ekot-save area. Di Kalimantan Selatan juga ada dua proyek strategis, empat proyek strategis nasional. Dua kawasan industri termasuk proyek strategis nasional, ada bandara internasional yang insya Allah nanti bulan Oktober sudah selesai dan diresmikan dalam satu atau belum tapi. Sudah-sudah sekali yang saya pati pertambangan, pertanian, perkebunan, peringkat, pelawatan, semuanya tersedia. Direktur Fasilitasi Promosi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Indra Darmawan mengapresiasi Provinsi Kalsel untuk mendorong peningkatan investasi melalui Program Forum Investasi ROTSO ini. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda Kalimantan Selatan ini harus diapresiasi karena ini adalah langkah yang sangat tepat, yang baik, dan berani keluar dari kandang dan menyebut bola. Sudah tidak jamannya lagi kita menunggu peluang. Peluang itu harus dicari. Kegiatan seperti ini memperlihatkan bahwa inilah sudah pemerintah Kalimantan Selatan sudah melakukan itu. Yang lebih penting lagi adalah upaya pengawalan setelah ini. Jadi setelah kita menyebut bola, mempetakan potensi-potensi dan mendapatkan minat-minat, lalu kita jemput dan kita kawal sampai itu terrealisi. Kalsel berada di posisi strategis di tengah Kepulauan Nusantara memiliki lima air fort atau bandara terdiri empat domestik dan satu internasional dan beberapa pelabuhan laut, akses infrastruktur, jalan yang sudah terkoneksi yang tentunya diharapkan para calon-calon investor dari Batam, Asia dan beberapa daerah lain di Indonesia bisa berinvestasi di Kalimantan Selatan. Rano Welum, Banjar TV Bersama TV Bersama TV Bersama TV Terima kasih.